Siapa yang tidak kenal dengan Ganjar Pranowo? Sama-sama, dukung ngapak ya. Bapak Gubernur Pemimpin Jawa Tengah. Karena kali ini kita sedang melakukan tur perjalanan ke Jawa Tengah, tempatnya di kota Semarang. Jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mampir, menyapa, dan ngobrol dengan Pak Ganjar. Saya akan ajak kalian mampir ke rumah dinas beliau yang diberi nama Puri Gede. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang santai dengan Pak Ganjar. Kita sudah sampai, teman-teman, di tempatnya. Ini adalah rumah dinas beliau yang diberi nama Puri Gede. Penasaran banget ya, karena disini desainnya ini kelihatan klasik gitu ya, guys ya. Nanti kita tanya-tanya juga seputar rumah ini, teman-teman. Sejak kapan ya, maksudnya rumah ini sudah ada di sini? Aku kepo, guys. Dan aku penasaran seperti apa interior dalamnya nih. Kita ketemu sama Bapak Ganjar Pranowo. Apa kabar, Pak? Jumlah lagi, sehat? Nah, banyak sama ya. Nah, sama kan? Apa disini syaratnya kalau mau kerja memang gini, Pak ya? Tadi saya lihat beberapa ajudan timnya Bapak begini juga. Oh, enggak. Dia habis main di bakon jambu. Habis main diambung? Kita buka. Waduh. Tapi yang ini, ukurnya bagus loh rambut. Beda. Kalau ini, ini dia waterproof. Oh, waterproof. Tadi baru habis dari Balikpapan ya, Pak ya? Balikpapan sampai Semarang ke Salatiga di UKSW. Terus saya tanya, Wah, ada tamu dari Bali katanya. Tapi di Balikpapan sibuk ya acara pertemuan pejabat ini ya, provinsi. APPSI sama kemarin Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Rumahnya Pak Ganjar sibuk. Ini terima kasih udah nyempatin waktu juga menerima kita ya. Jadi ceritanya, saya tuh lagi mampir ke Semarang dari Bali. Kita ada tour keliling Indonesia. Oh. Ya, baru ini kotakan 6 kita. Oke. Nah, kan nggak Abdul kalau nggak nyapa. Yang tuan rumah ini. Bapak masih rajin di sepedaan nggak, Pak? Masih, tapi sekarang dikurangin. Kenapa dikurangin, Pak? Nggak boleh sama istri. Takut jatuh lagi. Oh, pernah jatuh ya? Pennya belum dibuka. Oh. Nanti dibuka kira-kira bulan Mei. Bulan Mei. Ya, mudah-mudahan lancar tuh ya lepas pennya. Tapi apa kegiatannya? Olahraga lari? Oh, masih lari, jalan kaki, sepeda. Ya, kita ganti-ganti lah. Ntar-rata seminggu sepedanya dua kali. Dua kali, tapi sisanya lari gitu ya. Lari, kaki-kaki. Jadi gubernur harus sehat ya, Pak? Iya. Bapak, kalau lari itu kemana? Ke kampung. Ke kampung? Kampung-kamu ada gang yang segini, yang masuknya begini. Ada yang gitu? Ada. Gang harus miring-miring gitu? Permisi, Bu. Ternyata dapur orang depannya. Wah. Seru ya, berarti ya. Lari-larinya tiap hari rutanya beda-beda gitu. Tiap hari beda-beda. Itu lari atau belusukan sebenarnya, Pak? Ya, sambil lari, olahraga, naik turun, ketemu warga, keringetan, habis itu kuliner. Oh, kuliner. Tetap, ujung-ujungnya kuliner sambil nyapa-nyapa masyarakat ya? Iya, dong. Pak, saya mau nanya ya, ini rumah kok kelihatannya bangunan klasik gitu, Pak? 1925. Oh, jadi ini tuh selalu dipindah tangankan antara gubernur-gubernur begini? Jadi sepertinya dulu ini rumah pribadi, terus dibeli sama negara. Dan sekarang dijadikan rumah jabatan gubernur. Sebelum Bapak, berarti sudah ada yang tempat disini? Sudah, sudah. Sudah, sudah dari dulu lebih banyak gubernur-gubernur yang tinggal disini. Meskipun di bawah itu ada Risma Perdamaian. Di tengah kota, depan Pak Waksel. Tapi rasa-rasanya dulu Pak Wardi aja yang pakai. Ini kalau Bapak tinggal disini, nanti ini boleh di dekor-dekor. Kayak ini saya lihat banyak pajangan foto-foto Bapak juga. Ada banyak yang foto-foto dikirim, dilukis orang ya. Ya, kayak begini ini. Ini lukisan. Lukisan. Terus kemudian, dia hanya pingin ngasihin saja ya, sudah saya tempel gitu. Ini foto waktu saya pemilu pemilihan gubernur pertama. Terus itu pelukis. Dia pingin mendapatkan gambar kalau pejabat makan bareng rakyat seperti apa waktu Google ketemunya itu katanya. Ada foto terus kemudian dilukis. Baru dilukis. Dari Pak Cokok. Teman larinya istri. Jadi ini kumpulan dari foto-foto ya, layaknya digabung jadi foto lagi. Iya. Nah ini ada lagi pelukis, tapi dari sampah. Ini? Ini sampah plastik. Dan dia melukis banyak tokoh-tokoh. Dan waktu G20 dipamerkan di Bali lho. Oh dipamerkan ya? Iya. Ini kayak main ludruk modelnya ya? Main ketoprak. Ketoprak. Kalau di sini namanya ketoprak ya? Ini ceritanya jadi apa ini Bapak? Pasukan lah gitu ya. Pegal atau jahat atau apa ya? Loh, loh, loh. Itu kok berani-berani yang ngasih peran itu siapa? Berani itu lho. Bapak masih rajin terus ya posting-posting sosial media agar publik tahu kegiatan saya. Ini ada teman dulu, waktu saya pertama kali mau maju tahun 2013 ini. Lukisannya benar 2013. Oke. Terus saya difoto di bawah pohon sukun gitu. Terus kemudian, sebenarnya dulu bajunya putih ini hasilnya. Terus kemudian dibuat lukisan sama dia. Jadinya gini. Ekspresinya jelek banget ya? Enggak lah. Waktu saya di tempatnya Mas Butet, aduh lukisannya kok gimana gitu. Nah terus saya beli lah ini. Oh yang ini beli? Ya ini beli. Kenapa Bapak beli yang ini? Yang lain kan saya mau dikasih. Itu dikasih juga, tapi akhirnya saya beli. Kalau itu jadi gratifikasi dong. Oh gitu ya. Berarti kalau saya mau buat lukisan buat Bapak gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh guys. Nah terus kemudian, apa mana lukisan ini? Warisilah apinya, jangan abunya. Maksudnya apa? Ternyata Butet merokok. Bukan aja merokok. Ini ada foto legend. Foto legend. Teman-teman kita lihat foto legend Pak Ganjar. Jadi ini saya habis menang. Rampun saya belum putih banget kan? Belum. Masih abu-abu itu? Saya masih anggota DPR. Ini tahun 2013 juga. Ini masih foto dia. Oke. Ini fotografer di DPR RI. Saya lapor kepada Pak Tolikimah, ketua MPR. Saya bilang, Mas saya menang. Ya aku tahu. Saya datang ke kantor MPR, ada Mabuan di situ, terus kemudian kita duduk, dikasih makan sama Pak Taufikimah, nasi bumbus. Nasi bumbus? Nasi padang gitu. Kita makan tamir-ramir sama wartawan. Ya foto, foto, foto. Wah foto metal gitu kan. Ini pertemuan saya terakhir. Karena setelah itu, beliau ke NDD, ke NDD waktu itu, sakit di belakang ke Singapur, meninggal. Tahun 2013 ya waktu itu ya? Ya. Makanya ini butuh saya simpan, karena penuh kenangan. Oh ini rumah ini. Iya, iya, iya. Wah ini nanti lecak ini. Huise Heli. Rumahnya si Heli kira-kira ini. Terus kemudian, ini 1925, ini arsiteknya Van Ooyen, anemernya Lim Pun Buan. Zaman dulu rumah dikasih Prasasti ya? Iya. Kalau sekarang Pak Ganji, yang tanda tangan-tanda tangan. Pasti gitu ya, kalau ada persemian apa, pasti tanda tangan Prasasti. Ya, itu lah ternyata ada pentingnya juga, dari kita tahu bahwa, ini heritage. Dendrodium Siti Atikoh namanya. Oh, kok nama ya Bu? Iya, jadi ini dari Kagama Orchid, Kagama Alumni UGM. Oke. Kansai ketuanya. Iya. Ternyata dia membudidayakan anggrek banyak sekali. Salah satunya ini, ini belum ada namanya. Itu didaftarkan ke Inggrisnya. Jadi saya sudah dibuatin, Dendrodium Ganjar Pranowa, ini dia membuatnya lagi, Dendrodium Siti Atikoh. Ini ada dua. Ini dipakai kan nggak mungkin dong? Ini pajangan ya? Iya. Tapi kan, ini sepedanya siapa, apa, dan bagaimana? Nah, itu pertanyaannya, ini sepeda siapa Pak? Waktu acara Natan Acua, ditutup pakai kardus gede, saya nggak ngerti. Mas Ganjar tahu, sepedanya siapa? Tahu. Karena kalau saya mahasiswa dulu, sering numpang ke rumah teman saya, tidur di sana, makan di sana, di Jogja. Saya sering pinjem sepeda keluarganya. Pinjem sepeda? Pinjem salah satu ini. Kalau ada sepeda motor, sepeda motor, kalau nggak ada, saya pinjem sepeda. Ini barangnya? Iya. Nah, terus kemudian jadi kejutan. Setelah itu saya telpon, Mbak, aku makasih ya. Jadi spesial di acara Matan Acua, karena sepedanya ditampilin di sana. Dan yang mau saya antar ke sana, boleh nggak sepedanya dipacang di rumah binas? Nah, ini ceritanya. Karena waktu sekolah, kuliah, sering pinjam. Ini juga sepeda antik-antik. Bapak koleksi ya, Bapak? Nggak. Ini juga ada sejarahnya. Jadi penggemar sepeda antik, ngerti saya orang yang suka bersepeda, dikirimin ini. Tapi ini antik Awe, jadi bukan antik beneran. Karena ini replika. Nah, waktu dikasih juga sama. Mungkin dikasih buat Bapak, oh, pasti mahal. Kalau mahal jadi gratifikasi, jadi ini saya beli juga. Oh, gitu ya? Repot dong, Pak. Kalau gitu, setiap ada orang mau ngasih, Bapak bayar. Iya, iya. Itulah namanya, setelah saya punya pedanya Pak Kajar banyak. Iya, sebenarnya ada yang beli sendiri, ada yang beli terpaksa. Cita-cita Bapak dulu, emang kepikiran nggak sih Pak, bakal suatu saat jadi gubernur gitu? Enggak lah. Enggak ya, waktu kecil, kayak gimana sih Pak? Pengen jadi pilot dulu. Pengen jadi pilot? Iya. Tapi kalau keluarga Bapak, ada yang latar belakangnya udah jadi pejabat besar? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Bapak saya, polisi, pangkap terakhir waktu itu, Lieutenant 1 masih pangkapnya, Lieutenant udah pensiun. Orang tua dari Bapak saya juga pegawai, biasa. Ibu? Ibu, enggak. Bapak saya lulusan for folk school. For folk school itu kalau nggak salah, SD tapi nggak sampai kelas 6 deh. Ibu saya lulusan SMT. Saya terjun ke politik itu sejak mahasiswa loh, Mas. Sejak mahasiswa? Bapak, UGM ya? Iya, tahun 92. Jadi mulai nulis skripsi, biasa kayak kacau-kacau. Terus kemudian ikut ke politik, ya begitulah mahasiswa semua setengah aja. Tapi nggak aktif banget, sudah terlibat, ikut kampanye. Eh, kemudian tahun 2004 disuruh nyalon. Wah, berarti memang Bapak terlihat sosok yang meyakinkan sehingga disupport ya? Sekarang pertanyaannya terbalik, kalau Bapak kan jadi pemimpin, jadi gubernur, pasti ada aja orang yang, masyarakat yang tetap tidak suka nih. Gimana tuh, Pak? Biasanya menghadapi kritikan-kritikan itu? Biasa saja kan, kita tidak bisa membuat semua suka, kita tidak bisa membuat semua orang senang. Maka menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Yang penting bagaimana kita menjelaskan, kalau kamu nggak tujuan, nggak apa-apa. Tapi saya akan jelaskan, kalau tujuan kami ada di sini. Jadi kalau versi Pak Ganjar, nggak apa-apa jadi diri sendiri aja? Iya. Kalau nggak kita terbebani, Bu. Pak, waktu kecil, Bapak udah gini nggak sih, Pak, berjiwa pemimpin gitu? Nggak juga, biasa aja. Belum? Belum, biasa aja. Kecilnya di mana, Pak? Di Tawang Mangu. Tawang Mangu. Tawang Mangu. Ya, dilatih kan, anak sekolah itu pramuka. Bulu waktu upacara, disuruh jadi komandan. Ya, kurang! Waktu belajar leadership ya? Sempat jadi komandan upacara? Iya. Berarti sudah terlihat dari, kecil, sering. HD, SMP, terus... Oh, memang sudah punya jiwa pemimpin dari kecil ya? Ini sekarang yang nonton kan, banyak nih seumuran saya ya? Bahkan lebih muda lagi. Saya kan sambutnya sama, Pak. Bagaimana caranya menanamkan jiwa leadership pada anak-anak muda Gen Z? Sebenarnya berorganisasi yang paling gampang. Organisasi? Organisasi, pasti ada masalah di organisasi. Kalau kemudian nggak setuju, maka akan dicari ruang pemecahannya. Iya. Maka disitulah decision making processnya berjalan. Nah, kalau sudah belajar begitu, nanti belajar dipukuli temennya kan? Lu bego, lu apa? Lu nggak ngerti, baca ini, baca itu. Lu sebenarnya nggak ngerti, udah turun aja. Itu sebenarnya ujian mental. Sekaligus, loran proses itu tadi kan? Tapi Pak Ganjar punya ini nggak sih, Pak? Sosok panutan? Ya, Bapak ibu lah. Kalau hari ini? Terlalu banyak sebenarnya. Dengan teknologi, kamera, digital, semuanya ini, ternyata sekarang siapapun bisa menjadi apapun. Bapak sudah jadi pemimpin Jawa Tengah beberapa tahun, apa yang belum terlaksana? Banyak. Masih banyak. Tapi Bapak puas nggak dengan kinerja Bapak yang sudah jalan sampai hari ini? Nggak. Kenapa tidak puas? Saya nggak akan mungkin puas. Masih kurang ya, Mas? Iya. Maka kesempurnaan itu langit tanpa batas, sumber tanpa dasar. Kalau Jawa Tengah ini saya harus kemana aja, Pak? Tau, Pak, diberikan rekomendasi, Pak. Mau yang mainstream atau yang anti-mainstream? Oh, dua-duanya kalau saya, Pak. Oke. Kalau yang mainstream, bodoh-bodoh sekitarnya. Bodoh-bodoh. Tapi kalau datang ke bodoh-bodoh, jangan ke candinya aja ya. Kemana lagi kita? Itu ada Balkondes. Itu ada tempat-tempat Anda dapat tunjukannya. Kalau sudah di Semarang, Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama itu nomkrong Anda akan mendapatkan banyak inspirasi. Senang lah, saya sudah jadi salah satu tempat kunjungan ya. Destinasi. Rame. Tapi kalau mau ke desa-desa wisata, Anda mau masuk desa mana, disitu ada tempat wisata. Cantik-cantik. Banyak berarti titiknya ya? Banyak banget. Valkan Jawa di Lereng Gunung Berbapu itu, waduh, dinginnya minta ampun dan menuju ke sananya, wah, tingginya minta ampun. Pak, 2024 gimana, Pak? Apa? Maju? 2024 itu perspektif. Biasa saja seperti tahun-tahun, lima tahun-lima tahun sebelumnya. Maka saya sampaikan kepada publik itu, eh, itu pergantian kepemimpinan suksesi yang biasa saja. Gak perlu heboh-heboh. Apalagi pecah, apalagi mumsuan, apalagi pukul-pukulan, apalagi pukulannya gak selesai-selesai. Eh, ini cerita loyalitas lima tahunan, ya kayak Pak Jokowi lah. Tidak ada apa dengan Pak Prabowo. Eh, Pak Prabowo sekarang membantu Pak Jokowi. Pak Sandi membantu Pak Jokowi. Kenapa volume-nya berkelahi? Jadi sebenarnya cerita lima tahunan. Lalu PD perjuangan gak? Sudah beres. Semua diserahkan, Bu Mega. Kita suruh bekerja. Saya yakin nanti akan diputuskan. Guys, kita pokoknya dukung terus Pak Ganjar yang kita support. Apapun, semoga semakin maju terus. Terutama dengan Jawa Tengahnya. Terima kasih, Pak Ganjar. Terima kasih, ya. Thank you. Matul nungan. Terima kasih semuanya.